Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini saya akan membuat tutorial Untuk pelaksanaan ujian tengah semester berbasis online Yang harus kalian persiapkan Pertama HP ya Android Tentunya dengan kuota yang penuh Jangan sampai nanti di tengah-tengah Mengerjakan Kuotanya habis Kemudian Ambil kartu peserta ujian Kalian bisa ambil di kantor tata usaha Nah untuk aplikasinya Pastikan di HP kalian sudah terinstall Google Chrome Kalau sudah nanti masukkan linknya Dengan alamat GBT.SMK.MAARIF.SH.ID Nah kalau sudah nanti munculnya seperti ini ya Tampilan awal dari halaman UTS Kemudian masukkan username dan password sesuai yang ada di kartu kalian Untuk username nya Ini biasanya adalah NIS kalian Untuk passwordnya di cek kembali ya Berbeda-beda Ini ya Dimasukkan username dan passwordnya Kalian klik remember ya Biar tersimpan Kemudian login Nah Tunggu Nah Tampilan awal ketika kalian login Ini ada semacam Peringatan Peringatan Your dashboard Ini di enter aja Tidak apa-apa Klik Kalau sudah Ini kalian cek Menu-menu yang ada di dalam Aplikasi Ini nanti muncul Warna pink ini ya Karena kelas 10 Nanti yang kelas 11 berbeda Yang kelas 12 juga berbeda Ke bawah Ini ada Tata tertib Untuk UTS Kasal Silahkan dibaca Nah ini Klik Untuk Mengerjakan ya Klik UTS Kelas 10 ini di klik Kalau yang kelas 11 ya Diklik Yang kelas 12 juga di klik Klik gitu ya Nah Ini di enter lagi Kalau muncul seperti ini Ya Di enter Tidak apa-apa Tampilan untuk Halaman Ujian Ini Pastikan kalian Setiap hari Mengisi daftar Hadir UTS Ya Untuk hari ini Uji coba Link soalnya Seperti ini ya Uji coba Nah ini nanti Soal akan muncul Seperti Yang ada di jadwal Ini kami Jadwal Ya Kami hidden Karena belum Sesuai dengan jadwalnya Nah untuk uji coba Kalian klik Daftar hadir UTS Dulu Diklik Daftar hadir UTS Ya Nanti disini Akan muncul Apa namanya Mengisi daftar hadir Ini nanti Dimasukkan password Untuk daftar hadirnya Yaitu siswa Kalau sudah Di back Di back Di back Nanti kembali Kesini lagi Ya Kalian klik Link UTS nya Ini ada Uji coba Nanti besoknya Sesuai dengan Sesuai yang ada Di Jadwal Masukkan Misal Namanya siapa Kelasnya dipilih Ya 10 MPLP Misalnya Username Sesuai ada di kartu Ya Soalnya Kemudian passwordnya Masukkan 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 Tokennya Uji coba Ya Jadi Jangan sampai kalian Salah memasukkan Untuk username Itu yang ada Di kartu Jangan sampai Nanti tulisannya 6348 Kalian Ngekliknya Ngetiknya 6349 Nanti Nilai Akan tertukar Ya Jangan sampai Seperti itu Kemudian klik Berikutnya Nah Nanti Akan muncul Soal-soal Ya Dikerjakan semua Sampai habis Kemudian Kalau sudah Klik kirim Ini Tutorial Untuk Pelaksanaan UTS Jadi Sangat mudah Sekali Ya Selamat Mengerjakan Semoga sukses Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh